Kalau mau ketemu anak itu ada caranya, baik-baik ya Jilat ludahnya sendiri, Elsa Sarib bantah tuduh Nikita Mirzani sebagai cepu Pengacara Khotman Paris Hutapeya turut angkat bicara mengenai pernyataan kepolisian Soal Elsa Sarib yang menuding Nikita Mirzani sebagai seorang cepu alias informan untuk polisi Komentar Khotman Paris mengenai kepolisian yang menangkapi tudingan Elsa Sarib kepada Nikita Mirzani Disampaikan melalui Instagram Story Khotman Paris Official Polanya Khotman Paris tampak mengunggah cuplikan video pernyataan Kapitum Mas Polda Metro Jaya Kombes Argo Iwono yang mengungkap tudingan dari Elsa Sarib kepada Nikita Mirzani Argo membantah jika pihaknya dianggap memiliki informan artis untuk menangkap kasus-kasus narkoba di lingkungan selebriti Argo menjelaskan fakta sebenarnya terkait alur yang digunakan polisi ketika menangkap pelaku yang terjerat narkoba Dirinya mengungkap pihak yang memberikan informasi soal kasus narkoba yang menjerat artis yakni dari masyarakat Jadi begini Jadi selama dari subdin narkoba itu melakukan penindakan atau penangkapan terhadap artis itu belum pernah Dapat informasi dari artis juga jelas Argo Kita dapat informasi dari masyarakat yang masuk ke direkturat narkoba Polda Metro Jaya Bukan dari artis Bukan tegasnya Pernyataan pihak keputusan itu lantas ditangkapi Khotman Paris melalui kolom komentarnya Khotman Paris menilai yang disampaikan Elsa Sarip soal Nikita Merzani menjadi seorang cepu merupakan tuduhan yang serius Selain itu pengacara yang klub memamirkan mobil mewahnya ini juga menilai bahwa keputusan bisa mengambil tindakan tegas mengenai tudingan dari Elsa Sarip tersebut Wah ini tuduhan serius Poli bisa ikut marah kalau dituduh gini Hormatilah penegak hukum Tulis Khotman Paris Menanggapi hal itu Elsa Sarip mengaku dirinya bukan menuduh Elsa berdali Ia hanya menghimbau Karena selama ini Kasus-kasus Nikita selama ini tak kunjung di usut kepolisian Ya Alhamdulillah kan saya bukan menuduh Kalau dia informankan itu hal yang baik bisa berantas narkoba Lebih lanjut Elsa pun akan mencari tahu Berkas kasus-kasus Nikita yang selama ini berada di kepolisian Tapi bukan berarti kalau dia informan dia bisa dibantu perkaranya Sekarang kan ada 5 perkara dan saya akan cek semua perkara ini Enggak jalan Saya enggak nuduh Saya hanya menghimbau tenasnya Sepertinya terkait hal ini Elsa Sarip memulak-balikkan fakta yang terjadi Karena sebelumnya dia berapi-api menegaskan Bahwa kita diduga merupakan cepu dari kepolisian Tapi sekarang dia berbalik arah Mungkin khawatir Sedatangnya Nikita Mirzani Dari pelibur Dia akan dituntut balik Itulah kes Lika-liku Perkembangan kasus terbaru Nikita Mirzani Dengan Elsa Sarip Bagaimana menurut kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton